untuk menghilangkan kolom ini itu adalah di bagian sini, di bagian insert ya kemudian di klik di my add ins kemudian klik saja disini ya klik, kemudian disini ada mendeley site nah, tinggal anda klik yang ini, remove kemudian gambarnya akan ter-delete ya, gambarnya akan ter-delete kita coba klik remove, gambarnya hilang, kita klik install kita klik install, kemudian akan ada penjelasan, ini menunjukkan bahwasannya word kita masih berjalan, masih running ini kita klik yes untuk menutup microsoft wordnya ini menunjukkan install kita sudah sukses, kita cek ya disini reference, nah gambarnya sudah muncul wasi latuna media berbagi ilmu bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan channel kami wasi latuna media berbagi ilmu sahabat pada kolom komentar dari video cara menghapus logo mendeley di word mendeley desktop sudah dihapus ada komentar, ada pertanyaan mau nanya cara melepas mendeley reference dari word terus sambungin sama mendeley desktop gimana caranya kita langsung ke atau kita buka dulu microsoft word kita kemudian kita jelaskan bahwasannya mendeley itu sebelum tahun 2002 kalau tidak salah itu menggunakan mendeley desktop selanjutnya kita akan mendaftar dengan mendeley reference jadi kalau hari ini kita download langsung dari websitenya kita akan diberikan yang mendeley reference nah di dalam microsoft word ketika sudah terkoneksi itu lambangnya kalau mendeley mendeley desktop itu berada di bawah sini di bawah tulisan reference di wilayah sini kemudian kalau mendeley reference atau disini tertulis mendeley site itu berada di sebelah kanan pertanyaannya adalah apakah logo ini logo ini itu bisa dihilangkan jawabannya adalah bisa sangat bisa kembali lagi ke pertanyaan bahwasannya yang ditanyakan adalah bagaimana melepas mendeley reference jadi logonya itu kemudian menginstall dengan mendeley desktop itu yang kami pahami baik untuk menghilangkan kolom ini itu adalah di bagian sini di bagian insert kemudian di klik di my add ins kemudian klik saja di sini kemudian di sini ada mendeley site tinggal anda klik yang ini remove kemudian gambarnya akan ter delete gambarnya akan ter delete kita coba klik remove gambarnya hilang kemudian kita kembali ke reference kita kembali ke menu reference kemudian di sini gambarnya sudah tidak ada selanjutnya ini kan sudah terpasang bagaimana kita tentu kita akan menghapus ini dulu dan memangsangnya kembali kita tadi sudah menjelaskan bahwasannya di aplikasi mendeley itu ada dua yang satunya adalah mendeley reference dan desktop kita buka yang mendeley desktop karena kita akan menghapus dulu kemudian menambahkan lagi di sini kita masukkan usernya atau emailnya yang digunakan untuk login kita kita check in oke di sini sudah muncul kita klik close saja next 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 untuk kita hari ini saat ini kita menghilangkan dulu ya di bagian sini tool kemudian di sini tertulis uninstall ms word plugin ini menunjukkan bahwasannya di microsoft word kita ini sudah terpasang gambarnya ini sudah terpasang gambar ini kalau kita mau menghapus berarti di bagian sininya kita uninstall ketika sudah kita klik uninstall akan ada penjelasan karena ini microsoft wordnya masih aktif ini kalau kita yes maka microsoft wordnya tertutup kita klik yes kemudian tadi ada keterangannya kita buka kembali microsoft word kita kita cek apakah penamanya tadi gambar dari mendele desktop itu hilang apa tidak kita klik reference kemudian disini sudah hilang nah sekarang menjawab pertanyaan dari penanya tadi bagaimana memasangnya maka kita login dulu ke aplikasi mendele desktop kita kemudian kita klik tool kita klik install kita klik install kemudian akan ada penjelasan ini menunjukkan bahwasannya word kita masih berjalan masih running kita klik yes untuk menutup microsoft wordnya oke kita coba lagi ya kita klik oke kita cek lagi disini sudah perubahan install ini menunjukkan install kita sudah sukses kita cek ya disini reference nah gambarnya sudah muncul baik ini mudah-mudahan bisa membantu jadi tadi kita sudah menghilangkan mendele set nya disini dengan cara kita klik di bagian insert kemudian klik my add ins kemudian di bagian sini gambarnya tadi sebelum dihilangkan muncul tinggal klik remove kemudian kalau memasang di mendele desktop kita tinggal masuk atau login ke aplikasinya kemudian di bagian tools ini kita klik install ms word login demikian mudah-mudahan membantu wasilatuna media berbagi ilmu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berbagi ilmu berbagi ilmu berbagi ilmu Terima kasih.